Imam tanpa bayangan jilid lima. Dengan cepat sinar matanya dipasang tajam-tajam, nun jauh depan sana, di alas sebidang tanah datar melihat tiga sosok bayangan manusia sedang adu tenaga dalam dengan serunya. Oh yang gong ingin loncat ke arah situ tapi secara tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang di angkasa, ketiga sosok bayangan manusia itu segera saling berpisah. Satu di antara ketiga orang itu terdengar menjerit keras lalu berteriak. Hui Ji Ye, aku tak dapat berjumpa lagi dengan dirimu, kau harus balaskan dendam sakit hati ini. Orang itu meraung keras, sebilah pedang panjang dengan berubah jali sekilas cahaya tajam segera meluncur ke arah dinding tebing di hadapan mukanya. Dua sosok bayangan manusia yang ada di sisinya mendadak bergabung jadi satu dan tertawa seram. Titik petian hang akhirnya kau modar juga. Aduh cetaki seru oh ya cenggong di daya yang hati. Rupanya kedatangan ku terlambat satu langkah segera ia turunkan Pei Yahui ke atas tanah. Huncuengnya digetarkan, sambil mementak keras badannya meluncur ke depan. Dua sosok bayangan manusia tadi kelihatan rada terteguntat kala menjumpai ada orang lalu berkelebat maju ke arah barat. Dua orang itu segera memencarkan diri dan lenyap di balik kegelapan. Pei Yahui menjerit keras, tanpa memperdulikan keadaan di sekelilingnya lagi ia lari ke depan, sementara air matu jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Raga manusia yang tertinggal tadi masih berdiri tenang di tempat semula, sedikit pun tidak berkutik. Menanti Pei Yahui menghampirinya, perlahan-lahan roboh di atas tanah tak jauh Pei Yahui sudah dapat mengenali bahwasannya bayangan manusia itu bukan lain adalah ayahnya yang tercinta si pedang penghancur Seng Surya Pei Tianhong. Ketika itu seluruh badannya bermandikan darah segar, mulut luka bekas bacokan senjata tersebar di mana-mana. Bajunya compang-camping tidak keruan dia mati dengan metu, tidak meram. Menjumpai ayahnya mati dalam keadaan mengenaskan Pei Yahui tak dapat menahan diri lagi, ia menjerit keras dan menangis terseduh-seduh. Ayah! Oh 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 oh! Air mati bagaikan bendungan yang jebol mengalir keluar dengan derasnya membasahi seluruh wajah. Rembulan telah muncul di atas awan, bintang bertaburan di mana-mana menambah semaraknya suasana di malam yang sunyi, angin gunung berhembus sepoi-sepoi menerbangkan rangkai daun serta rumputan. Pei Yahui masih berlutut di hadapan jenazah ayahnya ia tidak bergerak maupun berkutik, seakan-akan dia sudah melupakan segala sesuatu yang ada di daya menjaga dia tak mau tahu lagi dengan kejadian-kejadian di sekeliling tubuhnya. Bibirnya terkancing amat rapat, air mukanya berubah jadi keren dan serius. Lama, lama sekali, akhirnya bibir yang terkancing rapat mulai bergetar ia mulai berbicara, ia bergumam seorang diri. Aku harus membalas dendam sakit hati. Aku harus membasmi orang-orang jahanam itu tapi, tapi aku. Tidak rega membunuh orang. Suaranya serak tapi dingin sedih seolah-olah baru datang dari kutub yang dingin dan kaku membuat samudera di sekeliling sana seakan-akan ikut membeku. Sekujur badannya bergetar keras, hampir saja ia tidak percaya kalau suara itu berasal dari mulutnya, tapi tak kala. Teringat olehnya bahwa di sini hanya dia seorang diri maka mau tak mau dia harus percaya juga. A-a-a-a-a-i. Si anak muda itu menghela nafas panjang, sinar matanya yaok sayur perlahan-lahan dialihkan ke tubuh petian hang yang telah berubah jadi mayat. Sekali lagi ia memperhatikan ayahnya yang mau dengan metel, tidak meram, memperhatikan sekujur badan ayahnya yang penuh dentan mulut luka. Tanpa terasa ia bergumam kembali dengan ada lirih. Dia adalah ayahku, ayahku yang selalu sayang kepadaku, memanjakan aku tapi selalu memberi pelajaran dan peringatan keras kepadaku. Dia suruh aku belajar silat luk melindungi diri sendiri, tapi dia sendiri akhirnya mati di kerubuti. A-a-a-a-a-i, siapa yang belajar silat ia akhirnya mati juga di ujing golok. Rasa sedih berkelebat dalam benaknya, perubahan yang menimpa dirinya telah merubah si anak muda ini jadi bertambah murung. Barang siapa belajar silat pada akhirnya ia mati juga di ujung senjata pikiran tersebut beberapa kali berkelebat dalam benaknya dengan rasa sedihlah berpikir lebih. Selama hidup aku paling benci belajar silat, aku tidak ingin menyaksikan peristiwa saling bunuh-membunuh yang mengerikan tapi selama dua hari aku harus bergelimpangan terus di antara bawah misnya darah segenap anggota Partai Tiam Cong di Basmi sampai mati. Ia gigit bibir dan meneruskan berpikir, dendam berdarah Partai Tiam Cong harus dituntut balas, dan kini ayahku sudah mati, semua tanggung jawab dan tugas berat ini terjatuh ke atas pundaku, aku harus menuntutnya satu. Demi satu, maka aku tak bisa menghindarkan diri lagi dari tugas pembunuhan ini. Wataknya yang halus, ramah, walas kasih dan budiman saling berbentrokan dengan sakit hati yang berkobar-kobar, hal ini membuat hatinya terasa amat tersiksa, seakan-akan dua bilah pisau belati yang menusuk hatinya. Sejenak kemudian ia mulai menjerit keras teriaknya, akan kubunuh semua orang-orang itu, akan memoleskan darah segar mereka di atas tanah. Sepasang tangannya di kepal kencang-kencang, air matah bercucuran bagaikan hujan gerimis, membasai peluruh pipinya. Dia mendongak memandang rembulan yang tergantung jauh di awan, serunya deng senerasa amat sedih. Aku bersumpah akan mempelajari ilmu silat yang paling jempolan di kolong langit lu harus menjadi jagoan yang paling lihai di dalam jagad, kemudian akanku bunuh semua orang yang belajar silat. Akanku binasakan mereka semua di bawah pedangku. Dari balik air metu yang mengembang di matanya terpancar keluar sorot metu yang kukuh dan keras hati, membuat si anak muda ini kelihatan sangat menyeramkan. Angin malam berhembus lewat di sisinya tubuhnya, mengibarkan rambutnya yang kusut dan awut-awutan, perlahan-lahan dia angkat tangan kanannya membesut air metu yang menggenangi pipinya, kemudian berjongkok untuk membopong mayat ayahnya. Setelah itu bangun berdiri dan berjalan turun gunung. Setelah melewati tanah rumputan setinggi pinggang, ia berjalan masuk ke dalam sebuah hutan. Malam semakin larut, narnun pemuda itu berjalan-berjalan terus tidak berhentinya, gemercitnya daun kering terpijak kaki kedengaran begitu nyaring di tengah kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba ia berhenti dan berdiri tertegun di tengah kesunyian telinganya secara lapat-lapat menangkap tetabuhan suara hiem yang merdu merayu. Begitu merdu suara itu sampai ia terpesona, kepedihan yang telah terpendam dalam hati pun kini terungkap kembali. Dia merasa kesedihan yang sedang dirasakan seirama dengan suara hiem tersebut. Lama sekaipet Inhoi berdiri termangu-mangu di sini, entah sejak kapan dua baris air mata membasai pipinya, tanpa sadar kakinya bergerak menuju ke arah mana berasalnya suara hiem itu, sebab dia ingin tahu siapakah yang sudah memainkan irama lagu yang begitu sedih sehingga membangkitkan kedukaan orang. Makin jauh berjalan makin jauh ia meninggalkan hutan, suara hiem tadipun kedengaran makin dekat, kini ia sudah memutari sebuah tebing curam yang menjulang ke angkasa dan tiba di depan sebuah gua batu berbentuk aneh. Mendadak ia berhenti, dengan sinar mat ragu-ragu ditatapnya sebuah batu besar di sebelah kiri. Batu itu datar lagi licin bagaikan sebuah cermin, di atas batu tadi duduk seorang perempuan berambut panjang yang memakai baju serba hitam. Di bawah sorotan sinar rembulan tampak gadis itu seakan-akan duduk di tengah kabut, potongan badannya yang ramping dan menggiurkan menandakan bahwa dia adalah seorang darah yang cantik jelita. Di hadapan gadis itu terletak sebuah hiem, angin malam berhembus lewat menggoyangkan jubahnya yang hitam menambah kecantikan serta keagungan orang itu. Dengan termangu-mangu pekinhawi awasi jubah hitam sang gadis yang berkibar tiada hentinya, tanpa terasa ia bergumam seorang diri. Gadis berbaju hitam duduk di bawah cahaya rembulan yang cerah, kesedihan yang mencekam serta irama hijm yang lembut merupakan suatu perpaduan yang sangat serasi. Tiba dua gadis berbaju hitam itu angkat kelima jarinya membentuk gerakan setengah lingkaran di udara kemudian menghentikan permainan hiemnya ia tertunduk dan menghela nafas panjang. Berat sekali helaan nafas itu seolah-olah nementur hati pekinhawi yang mana segera ikut menghela nafas tanpa sadar. Setelah mesenghela nafas tadi, gadis UA mulai menangis terisak, bahunya goncar, keras, rambutnya yang panjang bergetar dan mengombak, hal ini mempertandakan bahwa ia menangis sejadi-jadinya karena sesuatu yang amat menyedihkan hatinya. Persoalan sedih apakah yang menimpa gadis itu? Kenapa ia menangis kersedu-sedu begitu dukanya pikir pekinhawi di dala, hati? Apakah di kolong langit yang luas ini benar-benar tiada sedikit kegembiraan pun? Benarkah segala penjuru dunia hanya ada kepedihan serta kedukaan belaka? Belum habis ia termenung, mendadak hatinya dikagetkan kembali oleh suara suitan yang amat nyering. Dia cepat-cepat angkat kepala, begitu gadis berbaju hitam yang sedang menangis terisak itu, kapalanya didongakan ke atas dan memandang ke arah barat laut. Mengikuti arah sorotan matu gadis tadi, tampak sesosok bayangan manusia berwarna abu-abu laksana sambaran kilat berkelebat datang. Dikala si anak muda itu masih terperanjat dan berdiri melengak, bayangan manusia tadi akan dua sehelai daun kering tahu-tahu sudah lah yang turun di hadapan perempuan itu. HMMM gadis berbaju hitam itu segera mendengus dingin. Apa maksudmu datang kemari? Orang yang barusan datang tadi adalah seorang pemuda berpakaian ringkas warna abu dengan sebilah pedang tersoreng di atas punggungnya. Mendengar teguran tadi, ia segera menjurah dan menjawab. Keponakan murid P. Bun Hei mendapat perintah dari suhu untuk datang kemari mengundang Sukou. Tutup mulut hardik gadis berbaju hitam itu dengan suara keras, ia lantas duduk dan melanjutkan. Suhu mukah yang suruh kau mengucapkan kata-kata semacam itu. HMMM. Perguruan sengsut Hei kami tidak terdapat murid macam kawayoh cepat berlutut. P. Bun Hei tertegun, segera bantahnya. Suhu dia orang tua segera akan berlutut tukas gadis berbaju hitam itu. P. Chun Hei kelihatan ragu-ragu namun akhirnya ia jatuhkan diri berlutut. Gadis bei baju hitam itu segera mendengus. HMMM pantangan pertama dari perguruan kita adalah dilarang bersikap kurang hormat terhadap angkatan yang lebih tua, apa berani melanggar dia harus dihukum mati. Kau anggap setelah mempelajari ilmu ilat perguruan lantas boleh malang melintang dengan sombong dan jumawa. Keponakan murid tidak berani sahupai bun Hei dengan serius, keangkuhannya ketika lenyap tak berbekas. HMMM pergilah kau dari sini. Sukou, suhu dia orang tua sudah datang perkampungan Taibie San Chung harap Sukou. Aku mengerti, kau boleh segera pergi dari sini. Perlahan-lahan P. Bun Hei bangun berdiri kemudian sekali lagi memberi hormat dengan penuh sungguh-sungguh, tapi tatkala dia putar badan sinar matanya segera terbentur dengan tubuh P. In Hoi yang sedang berdiri kurang lebih tiga tombak dari situ. P. In Hoi sendiri pun merasa kaget sewaktu berbenturan dengan sinar matu orang itu. Ia rasakan betapa tajam dan bengisnya orang tadi sebelumnya. Ia sempat bertindak sesuatu terasa angin tajam berhembus lewat tau-tau orang Shipei tadi satu sudah berdiri di hadapannya. Siapa kau hardik orang itu dengan suara dingin, tatkala sinar matanya terbentur dengan mayat yang ada di tangan P. In Hoi. Ia kelihatan kaget bercampur tercengang. P. In Hoi bungkam dalam seribu bahasa, ia merasa pemuda ini bukan saja ganteng dan gagah perkasa, sayang bibirnya terlalu tebal dan senyumannya terlalu menghina, hal membuat dia sungkan untuk berhubungan dengan lorang tadi. Melihat P. In Hoi tidak menjawab P. Bun Hei mendengus dingin lalu maju selangkah ke depan, tangannya bergetar kencang, pedang berkelebat lewat membentuk kuntum bunga pedang, ujung pedangnya menyambar robek baju yang dikenakan si anak muda itu. Sungguh dasyat serangan orang ini, hawa pedang yang tajam merasa menyayat badan membuat P. In Hoi tidak tahan dan mundur selangkah ke belakang. P. Bun Hei putar pedangnya masukkan kembali senjata itu ke dalam sarung lalu jengeknya sinis. H. M. 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 kiranya kau adalah manusia bisu. Sewaktu menyaksikan dari balik pakaian P. In Hoi yang robek tersambar pedang sama sekali tidak mengucurkan darah, kembali orang itu berseru tertahan. Ia tercengang sebab tadi ia merasa bahwa ujung pedangnya sudah menembusi badan lawan sedalam 2 cun lebih, namun pihak lawan sama sekali tidak mengeluarkan suara sebaliknya hanya mundur sambil membuka sedikit mulutnya, dia lantas mengira P. In Hoi adalah bisu. Tapi kini setelah menemukan pemuda itu tidak terluka, air mukanya kontan beibah hebat. Siapakah segera bentaknya? P. In Hoi sahut pemuda itu hambar mendadak suatu ingatan aneh berkelebat dalam benaknya, segera serunya dengan nada berat. P. In Hoi dari Partai Tiam Cong P. In Hoi dari Partai Tiam Cong di antara Partai Tiam Cong masih ada orang. Partai Tiam Cong tidak akan musnah dari muka bumi untuk selamanya Partai Tiam Cong selalu ada orang. Sepasang biji matu si Bun Hei berputar, seraya memandang mayat yang ada di tangan anak muda itu tegurnya. Siapakah mayat yang ada di tanganmu? Tatkala menjumpai begitu banyak mulut luka yang membekas di atas tubuh P. Tian Hang serta kematiannya yang mengerikan, terasa ia kerutkan sepasang alisnya. P. In Hoi dapat melihat semua perubahan orang itu dengan cepat, ia melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan benci, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Keparat cilik aku dengar dari Partai Tiam Cong terdapat seorang jago yang disebut Orang Si Pedang Sakti Penghancur Seng Surya P. Tian Hong, ia maju ke muka. Apakah mayat yang ada di targanmu adalah mayatnya? Sekujur badan P. In Hoi gemetar keras tiba-tiba ia teringat kembali akan perkataan ayahnya yang mengatakan ia diundang si golok perontok rembulan kehang serta si bintang kejora menuding langit Bun Tian Bong untuk menaiki gunung Cingsia. Teringat pula akan ucapan P. Bun Hei yang mengungkap soal perkampungan Tai Biye Sancung, tanpa terasa segara tanyanya. Perkampungan Tai Biye Sancung yang maksudkan tadi, apakah tempat tinggal si golok perontok rembulan kehang? Dengan sinar metu bengis dan sinis P. Bun Hei memandang wajah P. In Hoi, jengeknya berat. Sungguh taknya nasib pedang sakti penghancur Seng Surya telah menemui kematiannya dengan begitu mengenaskan sampai-sampai mayatnya tak ada tempat untuk mengubur. Tutup mulutmu aku mau bertanya kepadamu, apakah kehang pada hari ini anak gunung bersama-sama kau? Bajingan cilik yang tak tabu tingginya langit tebalnya bumi, kesuheng sedang merung karena takut tak bisa membasmi rumput sampai seakan akarnya, aku lihai terpaksa Chai Hei harus mewakili dirinya untuk turun tangan melenyapkan dirimu. O-o-o-o-o-o, jadi ini hari merekalah yang sudah menyusun rencana husuk untuk mencelakai ayahku di sini raung P. In Hoi dengan amarah yang berkobars. Dengan pandangan dingin P. Bun Hei melirik sekejap P. In Hoi. Bocah keparat, tak ada gunanya kau mengetahui kejadian itu terlalu banyak, sebab kau bakal modar di ujung pedangku. Sambil tarik napas dalam-dalam pedangnya dicabut keluar dari dalam sarung, diikuti cahaya tajam meluncur ke depan laksana sambaran kilat, tahu-tahu ia tusuk tenggorokan P. In Hoi. Dalam pada itu pemuda si P. Tadi sedang bersiap-siap menanyakan kejadian yang telah menimpa ayahnya, mendadak pandangan matanya jadi kabur, cahaya pedang lawan telah menyambar tiba dengan hebatnya. Tidak sempat melihat jelas datangnya, ancaman, dengan tergopoh-gopoh pemuda itu menggerakkan badannya ke samping dengan maksud menghindari cahaya pedang yang menyorotinya. P. Bun Hei yang melibat pihak lawan buang badannya ke samping sehingga bagian iga sebelah kanannya terbuka sebuah lubang kelemahan dan tak mau membuang kesempatan ini dengan sia-sia pergelangan secara ditekan bawah, ujung pedang berkilat membentuk sebuah jaiur yang sangat indah menusuk jalan darah suosimhiat di tubuh lawan. Dia ato-et, diiringi suara robekan baju, ujung pedang itu dengan telak menusuk ke dada P. In Hoi. Pemuda si pek itu mendengus dingin, ia merasakan dadanya amat sakit sehingga badannya terdorong satu langkah ke belakang oleh tenaga dorongan lawan. ARAAAA, I. P. Bun Hei berseru kaget, dalam sangkaannya pihak musuh pasti akan mati terkapar ke atas tanah setelah termakan tusukan kilat itu, siapa sangka pek In Hoi hanya mundur selangkah ke belakang tanpa menunjukkan perubahan apapun jua. Dengan hati terperanjat, pedangnya kembali didorong ke muka dengan gerakan kota genting terlanda salju, ujung pedang dengan berubah jadi serentetan cahaya tajam langsung menusuk kembali dada musuh. Berauet, sekali lagi baju pek In Hoi robek tersambar senjata musuh dan bef kibaran tertiup angin. Dengan adanya serangan terakhir, badannya tak kuasa menahan diri lagi, ia jatuh terjengkang ke atas tanah dan mayat pek Tian Hang yang berada dalam pelukannya pun ikut terlempar jatuh. Sinar mata pei Bun Hei berkilat tiba dua ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 semula Ake mengira kau telah berhasil melatih ilmu duk yang tidak mempan terhadap. Bacokan senjata, sehingga hawa pedang serta tusukanku tidak berhasil membinasakan dirimu, kiranya kau telah memakai tameng mustika balik bajumu. Air mukanya kontan berubah hebat, pedangnya diayun kembali siap membabat batok kepala si anak muda itu mendadak. Kriying, kriying, dua sentilan irama ahiem menggema di angkasa, sentilan ahiem itu nyaring bagaikan pukulan martil yang mengena dalam lubuk hatinya, seketika itu juga seluruh tubuh pei Bun Hei gemetar keras, jantungnya berdebar dan peredaran darah dalam nadinya bergolak, hampir-hampir saja ia muntahkan darah segar. Bukan begitu saja, bahkan pedangnya yang telah dipersiapkan untuk melancarkan babatan ikut bergetar dan akhirnya rontok ke tanah. Air mukanya segera berubah hebat, dengan cepat ia angkat kepala. Tampaklah bibi gurunya Kiu Tian Jian Sian Atan Si Dewi Hiem bertangan sembilan Ki Ming Eng telah mempersiapkan kembali ke lima jari tangan kanannya. Kau masih coba ingin turun tangan tegur gadis itu sambil menoleh. Pei Bun Hei tarik napas dalam-dalam. Toa Su Heng mendapat perintah dari Su Hu untuk membinasakan si pedang penghancur suria Pek Tian Hong, sedang keparat ini adalah putera dari Pek Tian Hong. Perduli siapakah dia, kau sudah tak dapat membinasak dirinya lagi. Kenapa? Kalau kau adalah anak murid yang berasal dari perguruan Seng Sut Hei dalam tiga buah tusukan jika tak. Bisa mencabut nyawanya terutama sekali terhadap seorang yang sama sekali tidak mengerti ilmu silat apakah kau tidak merasa malu. Dengan hati mendongkol Pei Bun Hei menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarung, lalu ujarnya kepada diri Pek In Hui. Bajingan celik hitung-hitung anggap saja nasibmu masih mujur, malam ini kuampuni selembar jiwa anjingmu. HMMM apabila lain kali kau sampai berjumpa lagi dengan diriku, aku pasti akan mencabut jiwa anjingmu. Kalau kau punya nyali, ayo laporkan namamu teriak. LN Hui pula dengan penuh kebencian, Hawa Nalsu membunuh mulai menyelimuti seluruh wajahnya. Apabila di kemudian hari aku berjumpa pula dengan dirimu, aku tidak akan lupa untuk menghadiahkan pula beberapa bacokan ke atas tubuhmu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Setan cilik, dengarkan baik-baik. Semnya adalah si pemuda ganteng berpedang sakti Pei Bun Hei. Pek In Hui mendengus dingin, tiba-tiba merah darah yang ada di ayas jidatnya memancarkan cahaya darah yang tajam dan gerikan sekali. Gelak tertawanya kontan sirap, dengan pandangan terbelalak dan penuh rasa takut ia awasi bekas merah darah di atas jidatnya. Hendak titik suara tetabuhan iramah yang berbunyi kembali, begitu tajam suara itu sampai serasa menusuk ke dalam tulang sam-sam. Kau masih belum pergi juga dari sini Hardi Kim Min FNG dengan penuh kegusaran. Kau masih punya muka. Untuk tetap berada di sini perguruan sengsut Hei tidak terdapat anak murid yang tidak tahu malu macam kau. Pei Bun Hei jadi juri, dengan sikap menghormat buru-buru ia menjura. Terima kasih atas nasibat serta petunjuk dari suku HMM kau merasa tijak puas? Suti tidak berani. Kim Min Eng mendengus dingin, jari tangannya menyentil di atas hei dan berkumandanglah serentetan suara yang tajam dan nyaring. Ah 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 ah, Pei Bun Hei menjerit kesakitan urat nadinya tergetar keras seakan-akan tertumbuk oleh iramah hei yang yauk tak berwujud tidak ampun lagi muntah darah segar. Sungguh tak kunyana ilmu permainan yang sukau nyeliki telah mencapai yang begitu tinggi serunya kemudian berhasil menenangkan golakan darah dadanya. Suti merasa sangat beruntung bisa memperoleh pelajaran darimu. HMM jadi kau anggap aku sudah mengelah orang lain dan memusuhi anggota perguruan sendiri? Tentang soal ini aku rasa dalam hatimu sudah merasa jelas sekali, tak usah diungkap lagi. Ha ah, ha ah ah ah, ha ah ah, menadak Ki Ming Eng tertawa seram, pun aku sudah membantu pihak partai Tiam Cong, suhumu bisa berbuat apa terhadap diriku? Ia tarik kembali gelap tertawanya yang sedap didengar itu, dan terusnya. 20 tahun berselang, karena persoalan si pedang sakti dari gunung Tiam Cong Chia Cheng gak dia sudah tidak memperduikan lagi hubungan persaudaraan di antara kita, apakah sekarang aku tidak boleh melindungi anak murid partai Tiam Cong? Kembali ia merandek, setelah tukar napas terusnya dengan nada dingin. Keponakan muridnya telah kalian celak, sampai mati, cucu muridnya sudah sepantasnya kalau kulindungi keselamatannya, katakan saja kepada suhumu, barang siapa yang berani mengganggu Pek In Hoi, dia harus mencari aku lebih dahulu. Pei Bun He tidak berani membangkan. Ia memberi hormat kemudian dengan mulut membungkam berlalu dari situ. Dengan termangu-mangu Pek In Hoi awasi bayangan punggung Pei Bun Hei yang lenyap di balik kegelapan, ia lantas memberi hormat dan berkata, Ciam Pue, terima kasih atas budi pertolonganmu kepada diri Boam Pue Budi ini takkan ku lupakan untuk selamanya Dewi Kiam bertangan sembilan kimin yang bungkam dalam seribu bahasa, ia tak menjawab maupun berpaling, dengan pandangan dan sayu berdiri di atas tebing sambil awasi rembulan nun jauh diawang dua. Lama sekali baru kedengaran ia menghela nafas panjang dan bergumam seorang diri. Aiii cialang, dapatkah kau mendengar jeritanku dapatkah kau baka pikiran serta kepedihan hatiku nafanya sedih dan penuh kepiluan membuat Pek In Hoi tidak tega untuk meninggalkan gadis itu seorang diri dengan bimbang dan pikiran kosongnya ikut berdiri tertegun di situ, matanya awasi tubuh Kimin Eng dengan sinar mendelong. Perlahan-lahan Kimin Eng tundukkan kepalkannya, lima jari mulai menari kembali memainkan tali senar hiem dalam pangkuannya. Irama merdu berkumandang ke angkasa, lagu yang dimainkan bernadakan sedih, seolah-olah ia sedang menumpahkan segala isi hatinya ke dalam irama lagu itu. Lama, lama sekali ia mainkan lagu itu, Pek In Hoi yang ikut mendengarkan lagu tadi tanpa terasa ikut mengugurkan air mata, ia ikut merasa sedih dan bayangan ayahnya yang tercinta pun ikut muncul dalam benaknya. Aiii di tengah laa nafas yang panjang, permainan hiem berhenti dan suasana pun kembali diliputi oleh kesunyian. Pek In Hoi makin tertagun, dalam benaknya A masih terbayang kembali irama lagu sedih yang baru saja dimainkan gadis itu, lama sekali akhirnya ia ikut menghela nafas. Kau masih belum pergi terdengar gadis Sikim itu menegur. Cai Hai terpengaruh oleh irama hiem Ciam Pue yang begitu merdu menawan hati, sampai-sampai aku lupa keadaan sekelilingku, apabila ada hal-hal yang kurang harap Ciam Pue suka memaafkan. Aku tidak merah punya banyak waktu untuk bicara tak berguna dengan dirimu, ayoh cepat enyah dari sini. Pek In Hui melengat, ucapan yang amat kasar itu kontan menimbulkan perasaan kurang senang di dayam hatinya, segera ia berpikir. H. M. 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 Berhubungka saling mengenal dengan supek cowoku lagi pula sudah menolong jiwaku maka aku bersikap sangat menghormat kepadamu. Siapa kira sekarang kau bersikap becitu sinis kepadaku, dianggapnya aku lantas merengek-rengek? Sambil tundukan kepalanya Pek In Hui melepaskan jubah luar yang dikenakan, lalu membungkus jenasa hayahnya baik-baik dan berlalu dari tempat itu. Baru saja ia berjalan empat langkah dari sana tiba-tiba Kim In Eng berteriak kembali. In Hui melengat dan segera putar dengan sorot metu keheranan diawasinya gadis tadi. Apakah kau anak murid Partai Tiam Cong tegur Kim In Eng sambil bangkit, perlahan-lahan ia bereskan rambutnya yang panjang. Tentu kau kenal bukan pedang sakti dari Partai Tiam Cong, Chia Cheng la. Chia Cheng ca adalah supek ayahku, telah lenyap sejak 20 tahun. Aku mengerti bahkan tahu juga kalau dia sudah lenyap tak berbekas. A-a-a-a-a, di atas gunung Cingsia inilah mereka lenyapkan diri hingga sekarang. Gadis itu merandek sejenak nenghela nafas, lalu terusnya. Kalau didengar dari ucapanmu barusan seolah-olah kau maksudkan bahwa dirimu bukanlah anak murid Partai Tiam Cong. Chai Hai sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat, tentu saja tak bisa dianggap sebagai anak murid Partai Tiam Cong sebetulnya, namun. Dengan sedih ia menghela nafas. Partai Tiam Cong sudah lenyap dari muka bumi sejak kini nama besarnya terhapus dalam dunia persilatan. A-a-a-a-a rupanya Kim Min Eng merasa amat terperanjat dengan kabar tadi sehingga dia berseru kaget, sesudah termenung beberapa saat ujarnya. Sedikit ilmu silat pun tidak kau miliki, mana mungkin kau bisa balaskan dendam sakit hati Partai Tiam Cong. Dengan andalkan semangat serta kemauan yang kumiliki, aku bersumpah akan belajar ilmu silat nomor wahid di kolong langit, aku pasti akan membalaskan sakit hati dari anak murid Partai Tiam Cong. Punya semangat, jenazah yang berada dalam pangkuanmu. In Haui tundukan kepalanya dengan sedih. Ini adalah jenazah ayahku tercinta, menemui ajalnya keserna dikerubuti kurang lebih tiga puyuh orang jago bulimel. A-a-a-a-ai dendam serta budi yang ditinggalkan generasi berselang rupanya telah dituntut balas oleh generasi akan datang, saling dendam-mendendam saling bunuh-membunuh entah sampai kapan baru akan berakhir. Aku tahu, kesemuanya ini adalah hasil karya dari si golok perontok rembulan kehang yang bercokol di perkampungan Tai Biye San Chung. Kim Min Eng termenung sebentar lalu katanya. Kau naiklah kemari, aku ada perkata yang hendak disampaikan kepadamu. Pek In Haui rada sangsi, namun akhirnya sambil membopong jenazah ayahnya ia bertindak naik ke atas tonjolan batu dati tadi dengan langkah lebar. Baru saja ia maju dua tombak jauhnya terdengar Kim Min Eng neng bentak. Hati-hati. Bersamaan dengan ucapan tadi seutas ikat pinggang berwarna hitam meluncur datang laksana kilat, kemudian. Bagaikan ekor ular membelilit pinggang si anak muda kencang-kencang. O-O-D-W-K-Z-O-O-O-4 Dalam pada itu Perk In Haui rada merasakan pinggangnya mengencang, diikuti sisi telingnya mendengar deruan angin kencang, tahu-tahu sekujur badannya sudah ditarik naik ke atas batu oleh tarikan ikat pinggang berwarna hitam tadi. Begitu tiba di atas batu, si anak muda itu merasa kaget, dalam hati pikirnya. Dia adalah cenalan dari Supek Chow, mengapa usianya masih begitu muda? Kiranya perempuan yang berdiri di hadapannya saat itu bukan saja berwajah cantik, bahkan masih muda belia. Alisnya yang tipis lagi panjang, bibirnya yang kecil mungil serta hidungnya yang mancung merupakan suatu perpaduan yang sangat serasi, mencerminkan kecantikan wajah seorang bidadari. Dengan termangu-mangu pemuda itu berdiri melongo di sana, untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang berhasil diutarakan. Menjumpai keadaan si anak muda itu, Kim Min Eng meraba wajah sendiri dan menghela nafas. Asa-a-ai-i aku makin bertambah tua. Tidak. Ciampo-e kau masih tampak muda. Kim Min eng geleng kepala dan menghela oa pajak kembali. Pada usia 15 tahun aku telah berjumpa dengan dirinya, hingga kini 23 tahun sudah lewat. Setiap hari tiap malam aku selalu memikirkan dia, menangisi nasibnya yang jelek dan terjerumus dalam lembah kedukaan, siapa bilang aku tidak bertambah tua. Ciampo-e, aku tidak bohong, kau benar-benar masih kelihatan sangat muda, seru Pek In Hoi dengan wajah merah padam. Ulat sutera akan berhenti mengeluarkan seretnya bila dia sudah mati, api lilin akan padam setelah sumbunya habis, akan tetap mempertahankan selembar jiwaku tidak lebih untuk perlahan dua mengenang kembali ke masa silam. A-A-A-A-I titik makin kini hatiku terasa makin pedih, ia melirik sekejap ke arah Pek In Hoi katanya. Kau duduklah nak. Pek In Hoi mengiakan dan duduk ke atas tanah. Perlahan-lahan Kim Min Eng pun duduk di atas tanah. Dengan tangan kanan ia peluk dan tangan lain menyentil senarnya. Rentetan irama merdo menggema di angkasa. Lah berpaling memandang si anak muda itu, tegurnya. Apakah kau ingin belajar ilmu silat anak muda itu mengangguk? Aku ingin belajar silat, sebab aku harus membalas dendam sakit hati ini. Maukah kau belajar ilmu silat dengan diriku? Jadi anak muridku. Ciam Poe, tolong tanya apakah ilmu silatmu merupakan ilmu silat yang paling lihai di kolong langit? Kim L. Neng tertegun, dengan cepat ia menggeleng. Dalam kolong langit tidak akan ada ilmu silat yang paling lihai, siapa berani berkata bahwa ilmu silatnya nomor satu di dalam jagad? Kalau begitu aku tidak ingin belajar silat darimu. Aku adalah anak murid dari perguruan Seng Sut Hei, kepandaian silat partai kami mengutamakan kelunakan, kelincahan serta bersumber pada tenaga lunak, meskipun belum bisa disebut sebagai ilmu silat nomor satu di daem dunia, tapi jarang sekali ada jago di daratan Tionggoan yang dapat menandingi. Kenapa kau tidak ingin belajar kepadaku? Aku telah tersumpah mempelajari ilmu silat yang paling lihai di kolong langit. Kalau tidak maka aku harus belajar ilmu penghancur Seng Surya dari partai Tiam Chong mengutamakan kekerasan. Setiap digunakan hawa pedang menjelimuti rasa, kekuatannya luar biasa mendadak sinar matanya redup bisiknya dengan suara lirih. Ketika untuk pertama kalinya aku berjumpa dengan Cialang, di mana menggunakan ilmu pedang penghancur Seng Surya beradu kepandaian dengan Toa Suhen Kukului, waktu itu dia berusia 32 tahun, bukan saja ganteng dan gagah ia pun berhasil mendapatkan gelar sebagai si pedang sakti. Sinar matanya terang kembali ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu lalu terusnya. Aku dengan cinta kasih yang paling suci dari seorang gadis mencintai dirinya, kelembutanku akhirnya memperoleh balasan cinta yang setimpal darinya, setelah ia berhasil menangkan ilmu pedang liusah Kiam Hoat dari perguruan kami, aku lantas diajak berpesiar kemana-mana, kami berdua melewatkan suatu musim gugur yang amat panjang. Waktu itu merupakan musim gugur yang tak terlupakan selama hidupku, kami sama-sama menghitung daun kering yang gugur, bersama-sama menangkap. Kunang 2, waktu malam membicarakan impian indah di masa mendatang. Wajahnya bersemu merah, dengan halus manja ia belai rambut sendiri yang panjang dan hitam, sambungnya. Ketika itu dia paling suka dengan rambutku yang hitam dan panjang terurai ini, ia bilang di balik rambutku yang panjang tersembunyi suatu rahasia yang dalam membuat dalam hatinya timbul banyak lamunan dan kenangan. Dari perubahan sikap serta air muka yang diperlihatkan Kim L. N. Eng, pemuda kita bisa membayangkan betapa bahagianya perempuan ini bersama si pedang sakti Chia Cheng Gak di kalam muda dahulu. Waktu itu mereka berdua tentu saling sayang menyayangi dan melewatkan suatu hidup yang penuh kebahagiaan sehingga membuat Chia Cheng Gak akhirnya merasa berat untuk kembali ke Tiam Cong. Tiba-tiba nada ucapan Kim Min Eng berubah jadi gelisah ia meneruskan. Pada bulan 9 musim gugur tahun itu juga, 8 partai besar dari daratan Tionggoan dengan dipelopori oleh partai Sauling, Butong, Hoa San serta Godie mengundang jago-jago dari 5 partai lainnya untuk mengadakan pertemuan di puncak gunung Cingsia pada saat itulah dengan menggembol pedangnya pergi. Sebenarnya dia berkata kepadaku bahwa besok sorenya akan balik lagi, tapi sampai musim salju yang amat dingin dan panjang itu sudah berakhir pun dia belum juga kembali hingga sekarang. Air mati mulai membasahi matanya. Dengan sedih ia menyambung sejak dia pergi, aku merasakan kekosongan kehampaan serta kesunyian yang tak terkira, setiap malam telah tiba dan aku pejamkan mata. Bayangan tubuhnya selalu muncul di depan metu dia datang sambil membawa kegembiraan serta kebahagiaan yang tak terkirakan bagiku. Setiap kali ku buka mataku dia lenyap tak berbekas. Sambil meninggalkan kehampaan serta kesunyian yang makin menebal metu jatuh berlinang makin deras membasahi wajahnya dan menetes di atas wajahnya. Malam semakin kelam pun makin tebal. Aaaai kabut telah tiba, bergerak mengikuti hembusan angin gunung, inawi berdiri termangu-mangu bagaikan patung arca, ia awasi kimineng dengan sorot malam melongot, dalam hatinya timbul pula rasa duka yang tebal. Diam-diam ia berpikir. Seandainya suatu hari aku berhasil pula menemukan gadis yang benar-benar mencintai diriku, aku tidak nanti meninggalkan dirinya sehingga mendatangkan kesedihan serta kepedihan yang tak terhingga baginya. Tiba-tiba, serem tetan suara dengusan yang berat lagi nyaring hingga menggetarkan telinganya berkumandang datang. Dengan terperanjat dia mendongak, sementara air muka kimineng pun berubah hebat, ia awasi tempat kejauhan dengan wajah serius. Siapa yang telah datang si anak muda itu segera bertanya. Toa suhengku. Chow suhunya pe bun. Benar kimineng mengangguk dengan wajah berat. Dia adalah si rasul pembenci langit ku lui. Rasul pembenci langit. Rasul pembenci langit. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tanda petik. Suara tertawa yang amat mengerikan berkumandang keluar dari balik kabut menggetar seluruh lembah bukii tersebut. Bocah, cepat bersembunyilah di belakang tubuhku seru Kim L. Neng seraya menghampiri si anak muda itu. Watak Toa suheng kurang baik, bukan saja ia kasar bahkan berangasan sekali, hati-hati terhadap dirinya jangan sampai isi perutmu terluka oleh alunan irama harpanya. Kendati di dalam hati Pek Inhui merasa tidak begitu jelas apa sebabnya irama suara yang diperdengarkan dapat melukai orang, namun mau tak mau dia harus mempercayai akan kenyataan dari kejadian itu. Sebab tadi, dengan metu kepala sendu ia saksikan isi perut pe bun he diluka oleh irama ahiem sehingga muntah darah maka dia pun percaya bahwa irama harpa dari si rasul pembenci langit bisa meluka puya isi perutnya. Meski begitu, pemuda kita masih kelihatan sanksi, untuk beberapa saat dia masih berdiri di tempat semula. Cepat bopong jenasa hayahmu dan sebunyikan ke belakang tubuhku seru Kim In Neng dengan nada cemas. Sekarang dia masih berada lebih 20 tombak dari si kalau dia sudah ada 3 tombak jauhnya maka kau pasti akan teriuka di tangannya. Pek L. N. Hui tidak ragu-ragu lagi, ia bawa jenasa hayahnya dan berjalan ke belakang Kim In Neng lalu duduk ke atas tanah. Bocah, kenapa kau tidak mengubur saja jenasa hayahmu di sini? Daripada kau kerepotan sendiri tegur perempuan itu senin alis berkerut. Tidak, ayahku mati di atas gunung cingsia aku tidak ingin mengebumikan jenasa di tempat ini. A-a-a-a-i Bocah, kenapa kau ingin cari susah buat dirimu sendiri? Ih di manapun saja, apa bedanya dikubur di sini atau di tempat lain? Sumoai bentakan keras laksana guntur di siang hari bolong bergetar di seluruh hangkasa, di balik buyarnya kabut muncul seorang kakek tua berjubah merah yang penuh cambang di wajahnya, matanya bulat gede seperti maco harimau perawakannya tinggi besar bagai raksasa. Begitu tiba di tempat itu, dia lantas mengawasi baju hitam yang dikenakan Kim Min FNG kemudian sambil menghela nafas tegurnya. Sumoai, hingga kini kau masih berkabung untuk kematiannya? Selama hidup aku cuma mencintai dia seorang, dia telah mati dicelakai kalian semua tentu saja aku harus terkabung baginya. Sepanjang hidupku tak nanti ku kenakan pakaian dengan warna lain. Selama hidupku akan selalu berkabung bagi kematiannya. Sumoai, bukankah pandanganmu itu sempit bagaikan pandangan seorang bocah cilik? Coba katakan, apa sangkut lautnya antara lenyapnya Cia Cengga beserta ketua delapan partai besar dengan diriku? Apakah kau anggap aku benar-benar mempunyai kekuatan yang begitu besar untuk membinasakan mereka semua? Diam! Kau jangan menganggap aku seperti bocah cilik lagi, tahun ini umurku sudah hampir mendekati 40, kau anggap aku masih sudi mempercayai obrolanmu itu. Kului mengerutkan alisnya coba kau lihat, selama banyak tahun kau telah ngambek dan tidak mau pulang ke. Seng Sud Hei, tidak mau mengikuti aku sebagai toa sukomu, bahkan mengecat hiam kuno hadiah suhu dengan warna hitam, apakah tingkah lakumu tidak mirip buatan seorang bocah cilik? HMMMI sejak dulu kan aku sudah bilang, aku sudah bukan anggota perguruan Seng Sud Hei lagi, kenapa aku harus kembali ke sana? Perbuatanmu benar-benar keterlaluan sekali, selama 16 tahun kau selalu menghindari pertemuan di antara kita. Hei Jie yang kuutus untuk mencari dirimu, kau usir pergi bahkan ketika aku perintahkan Hei Jie untuk mengundang kau mendatangi perkampungan Taibie San Chung, isi perutnya kau lukai dengan irama hiam sehingga muntah darah. Dia tidak menghormati angkatan yang lebih tua, apa salahnya kalau ku berikan kepahitan buat dirinya? Tapi tidak seharusnya kau lindungi orang lain seru kurwi lalu tarik napas dalam-dalam. Sinar matanya beralih dari wajah Kim L. Neng menyorot Pek In Hoi yang bersembunyi di belakang. Tatkala matanya terbentur dengan tameng mustika di atas badan si anak muda itu, kakek berwok ini menunjukkan sikap tercengang dengan cepat perhatiannya dikumpulkan ke atas wajah pemuda itu.